dalam hidup kami hingga hari ini Tuhan masih mempercayakan kepada kami harta, keuangan untuk kami kelola dengan benar kami sadar Tuhan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan dan kami mau belajar menjadi pengelola yang benar dan bijaksana ya Tuhan kami mau memberi dengan sukacita karena kami tahu pemberian ini akan mendukung pekerjaan Tuhan melalui rumah, melalui keluarga rohani kami, gereja lokal kami, BIC Korea yang memiliki visi untuk membangkitkan murid-murid Yesus yang sejati, yang akan membawa dampak dan pengaruh atas komunitas, kota dan bangsa, bahkan dunia dan juga kami mau mendukung gereja pusat kami Bethany Church, Singapura dan seluruh gereja cabang yang ada di bangsa-bangsa Tuhan terima kasih, kami mau memberi dengan sukacita dan sebentar Tuhan kami juga mau merenungkan firman-Mu berbicara lah kepada setiap kami ya roh kudus, kami mohon Tuhan bukakan mata hati kami menjadi terang, supaya kami bisa mengenal Tuhan dengan benar karena ketika kami mengenal Tuhan dengan benar, maka kami bisa mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain oleh karena itu kami mohon ya Tuhan perbaharui akal budi kami ini supaya nilai-nilai hidup kami selaras dengan kerajaan-Mu, Tuhan berbicara lah secara pribadi, secara spesifik, secara khusus kepada kami di rumah kami masing-masing Tuhan, sementara firman ini disampaikan sembuhkan yang sakit sementara firman ini disampaikan kuatkan yang lemah berikan damai sejahtera-Mu Tuhan memerintah dalam pikiran emosi dan kehendak kami sehingga kami boleh tetap mengucap syukur dalam segala keadaan kami boleh tetap bersuka cita senantiasa dan kami boleh tetap berdoa memuji dan menyembah Tuhan sampai akhir hidup kami terima kasih Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai dan kami layani sampai seumur hidup kami kami sudah berdoa dan bersyukur semua yang siap merenungkan firman yuk sama-sama katakan amin amin haleluya oke kita masuk minggu terakhir di bulan September dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sederhana saja dengan judul kebahagiaan orang benar ya jadi bahagianya orang benar itu apa sih gitu kira-kira ya bahagianya orang benar itu apa sih nah saudara yuk kita buka teks yang sangat terkenal nih Masmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil haleluya ya ini yang kita inginkan kan ayat 4 bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan nah sudah dikasih Tuhan kalau saya boleh kasih outline outline dari Masmur 1 ini ada tiga bagian yang pertama ayat 1 sampai 3 itu Pemasmur memberikan deskripsi atau gambaran orang benar itu seperti apa sih gitu orang benar ini orang benar di mata Tuhan ya saudara bukan di mata kita sebagai manusia ya jadi ini Masmur 1 ini perspektifnya Tuhan jadi bagaimana Tuhan memandang di hadapan Tuhan orang yang benar itu itu yang seperti apa sih gitu ya lalu ayat 4 sampai 5 Pemasmur ini memberikan gambaran mengenai orang fasik itu seperti apa sih gitu ya dan yang keenam ini merupakan sebuah apa ya deklarasi atau pernyataan ringkasan mengenai nasib nasib atau jalan hidup orang benar itu bagaimana dan nasibnya orang fasik di mata Tuhan ya di mata Tuhan itu bagaimana nah hari ini saya mengajak kita merenungkan tiga bagian ini secara cepat dan praktis saja ya tiga poin jadi sudah bisa siapkan catatan saudara ya karena kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar ya belajar kebenaran firman oke yang pertama kita mau ngeliat nih apa sih gambaran atau deskripsi mengenai orang benar jadi orang benar di mata Tuhan atau dalam perspektifnya Tuhan itu seperti apa sih gitu ya nah itu bisa kita lihat di ayat 1 ya di ayat 1 dikatakan apa yang tidak dilakukan oleh orang benar ada tiga ya ada tiga hal yang tidak dilakukan oleh orang benar apa itu yang pertama orang benar itu tidak berjalan menurut menurut nasihat orang fasik yang kedua orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang ketiga orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh nah sudah dikasih Tuhan perhatikan tidak tidak negatif itu yang tidak dilakukan oleh orang benar nah kalau kita perhatikan baik-baik kata berjalan berdiri dan duduk seperti kita semua sekarang duduk ini bicara soal activity katakan activity activity aktivitas jadi berjalan berdiri dan duduk ini berbicara mengenai aktivitas sehari-hari kehidupan sehari-hari praktis kok ini adalah hal-hal yang dilakukan setiap hari nah dan kalau kita perhatikan kata berjalan berdiri dan duduk itu bicara soal aktivitas yang semakin lama semakin progres atau semakin meningkat intensitasnya kalau orang berjalan tentu berjalan pakai mata kalau orang berjalan itu kan dia kayak mengamat-ngamati kalau kita lagi jalan kita mengamat-ngamati kemudian kita mulai mendengarkan itu berjalan berjalan mengamati mendengarkan sedangkan berdiri itu kita mulai tertarik jadi bukan sekedar mengamati nih sekarang tapi kita mulai memberi perhatian lebih ya kita mulai tertarik dengan sesuatu ya Mas Nur bilang jalan orang berdosa dan kalau kita udah duduk ya kalau kita udah duduk duduk itu artinya kita sudah tertancap ya kita sudah duduk itu apa ya kita sudah menikmati jadi udah bukan sekedar tertarik lagi tapi kita udah menikmati kita udah terikat ya kita udah tertancap ya kita udah melekat gitu ya udah melekat udah gak bisa dilepas gitu kita menghabiskan waktu kita terhadap kehidupan para pencemoh gitu jadi dari sini kita bisa melihat berdasarkan ayat 1 bahwa orang benar itu sama sekali tidak memberikan kesempatan ya gak buka celah katakan tidak buka celah tidak buka celah ya jadi orang benar itu sama sekali tidak membuka celah terhadap nasihat orang fasik ya terhadap jalan orang berdosa dan terhadap kumpulan para pencemoh nah kata pencemoh di sini dalam terjemahan lain adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan ya orang-orang yang menghina Tuhan orang-orang yang anti teguran anti didikan dan anti pengetahuan itu yang dimaksud dengan pencemoh dalam bahasa ibraninya nah sekarang yang kedua kita mau lihat di ayat 2 ya apa sih yang dilakukan oleh orang benar ya orang benar itu ada dua hal yang dilakukan oleh orang benar ya yang pertama orang benar itu menyukai Taurat Tuhan ya dan yang kedua orang benar itu merenungkan Taurat itu siang dan malam nah menurut saya menurut pengamatan saya ayat 1 ayat 1 dan ayat 2 ini saling berkaitan maksudnya apa kok Deddy maksudnya begini kita itu baru bisa tidak berjalan menurut nasihat orang fasih tidak berdiri di jalan orang berdosa tidak duduk dalam kumpulan pencemoh kalau kesukaan kita Taurat Tuhan dan kalau kita mau merenungkan Taurat itu siang dan malam jadi kalau dibolak-balik begini kalau kita tidak suka dengan Taurat Tuhan kita tidak mau merenungkan Taurat itu siang dan malam maka kita tidak mungkin bisa tidak berjalan menurut nasihat orang fasih tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan jadi ini ayat 1 dan ayat 2 ini saling berkaitan nah sekarang pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan Taurat Tuhan ya bahasa Ibraninya itu Taurah apa sih yang dimaksud dengan Taurah nah kata Taurah atau Taurat itu artinya instruksi atau pengajaran Tuhan jadi Taurat Tuhan itu artinya ajaran ajaran Tuhan perintah Tuhan hukum-hukum Tuhan dan ada 2 terjemahan bahasa Inggris yang menurut saya tepat menerjemahkan ayat 2 ini berdasarkan bahasa Ibraninya yaitu International Standard Version dia terjemahin gini but he delights in the Lord's instruction ya and meditates in his instruction day and night kemudian contemporary English juga bagus terjemahin ya instead they find happiness happy ya bahagianya orang benar itu apa sih in the teaching of the Lord ya and they think about it day and night nah saudara Taurat itu bisa memiliki 2 makna ya yang pertama Taurat itu bisa 5 kitab Musa 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa tau gak kejadian keluaran imamat bilangan ulangan nah 5 kitab Musa itu itu bisa disebut Taurat ya tetapi secara lebih itu itu lebih sempit kalau secara lebih luas Taurat itu adalah seluruh kitab perjanjian lama jadi 39 kitab dari kitab kejadian sampai maleaki itulah yang dimaksud dengan Taurat oleh Pemasmur ya karena belum ada perjanjian baru waktu itu ya jadi oleh Pemasmur itu lagi lagi berpikir 39 kitab perjanjian lama nah semua kitab perjanjian lama itu merupakan ajaran Tuhan ya instruksi dari Tuhan kepada umat pilihannya Israel ya perjanjian lama kan Israel umat pilihannya jadi divine instruction nah Pemasmur itu menuliskan bahwa bagi orang benar ya ajaran Tuhan perintah Tuhan itu merupakan kesukaan hati gitu desire ya desire kesukaan hati itu sebabnya mereka mau merenungkan taurat itu atau ajaran Tuhan itu siang dan malam siang dan malam ini artinya setiap hari setiap hari action jadi menurut saya desire menentukan action ya kalau kita udah suka pasti kita akan lakukan ya kalau kita udah suka gak usah disuruh gak usah diperintahin ya pasti dengan senang hati kita akan lakukan jadi desire itu menentukan aksi ya nah merenungkan taurat merenungkan ajaran instruksi hukum dan perintah Tuhan ya di ayat 2 katakan seperti itu nah kata merenungkan disini menggunakan kata ibrani hagah nah hagah itu seperti ini analogi ya analogi dari kata merenungkan atau hagah yang dipakai oleh pemasmur itu seperti domba ya sapi kerbau juga bisa binatang memamah biak lah intinya itu seperti domba yang sedang makan rumput jadi kalau saudara perhatikan binatang memamah biak sapi kerbau domba gitu ya mereka punya persamaan tuh setelah mereka masukkan rumput ke dalam mulut mereka itu biasanya ya mereka akan begini nih coba deh perhatiin ya mau sapi kerbau domba mereka akan mengunya berulang-ulang kali ya sampai rumput yang ada di dalam mulut mereka itu jadi halus nah itu kata hagah yang dipakai oleh pemasmur ketika menulis merenungkan jadi merenungkan taurat itu sama seperti mengunyah ya atau mencerna ajaran Tuhan ya hukum Tuhan perintah Tuhan firman Tuhan berulang-ulang ulang-ulang 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 kali ya kata dokter kita kalau makan yang sehat itu makanan jadi energi kalau kita mengunyahnya sebanyak 32 kali wah ya baru itu bagus atau gini deh kalau sodara susah membayangkan merenungkan saya kasih ilustrasi aja ya orang yang merenungkan itu seperti orang yang lagi falling in love sodara semua pernah jatuh cinta siapa yang pernah jatuh cinta saya ingat dulu lagu tahun 90-an sorry ya kalau sodara belum tahu tapi dulu ada lagu di tahun 90-an aku lagi makan ingat kamu aku lagi mandi ingat kamu aku lagi tau gak lagu itu ya aku lagi makan ingat kamu aku lagi sekolah ingat kamu aku lagi belajar ingat kamu makanya nilainya jelek terus soalnya pas lagi belajar bukannya ingat materi yang dipelajari tapi ingat sama orang yang disukai sodara pasti ngalamin lah jatuh cinta itu berjuta rasanya saya juga ngalamin kok aduh pikirin terus-menerus nah itu merenung orang yang lagi jatuh cinta ada istilahnya mabuk mabuk kasmaran mabuk karena yang ada dalam pikirannya itu cuma dia dia dan dia gitu ya nah itu itu adalah hagah orang yang sedang merenung merenung orang yang dia suka atau yang dia taksir atau sodara pernah khawatir gak orang khawatir orang cemas orang gelisah itu adalah seorang perenung tapi yang mereka renungkan bukan firman Tuhan kalau orang cemas orang khawatir itu kan dari pagi siang sore malam apapun yang sedang mereka lakukan yang dipikirin itu terus ya yang dipikirin itu problem ya kalau orang khawatir yang dipikirin itu problem mungkin itu sakitnya dia atau ancaman-ancaman atau saya gak tau ya orang kita semua pernah khawatir kan khawatir itu kita sedang merenungkan masalah nah kalau sudah pernah jatuh cinta dan sudah pernah khawatir maka sudah ngerti apa yang dimaksud dengan merenungkan ya itu adalah sebuah perenungan nah di ayat 3 pemasmur itu memberikan metafora mengenai orang benar orang benar itu adalah orang yang kesukaannya taurat Tuhan dan merenungkan taurat itu siang dan malam dikasih gambarannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu tidak layu artinya seger ya seger tidak layu daunnya nah ini yang kita suka nih apa saja yang diperbuatnya berhasil sekali lagi ini dalam perspektif Tuhan ya jadi ini keberhasilan di sini dalam sudut pandangnya Tuhan bukan sudut pandang kita manusia nah tapi kalau Tuhan pasti jauh lebih baik dong dari apa yang kita pikirkan amin iya karena kan dia yang menciptakan kita nah oke saudara apa yang dimaksud sih dengan pohon yang ditanam di tepi salah satu karakter utama dari pohon yang ditanam di tepi aliran air itu adalah stabil katakan stabil stabil jadi meskipun pohon itu mengalami panas mengalami hujan tiupan angin yang kenceng bahkan badai topan ya datang melanda dia tetap stabil dia tetap kuat dia tetap seger dia tetap subur berbobot dan menghasilkan buah pada musimnya tidak tergoyahkan ya nah kenapa pohon itu bisa stabil karena ditanam di tepi aliran air air itu merupakan sumber kehidupan jadi pohon yang berada di dekat air ya dia dapat pasokan makanan dan nutrisi sehingga akarnya itu masuk sangat dalam dan memberi dia endurance daya tahan untuk tetap berdiri teguh meskipun ada angin ada badai dia tetap tak tergoyahkan nah orang benar yang kesukaannya Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat siang dan malam itu memiliki kekuatan bukan berarti kalau kita jadi orang benar terus kita gak mengalami masalah gak mengalami badai gak mengalami enggak tetap ngalamin ngalamin badai ngalamin panas hujan tiupan angin kenceng sama aja dengan orang-orang yang gak benar ya sama tetap mengalami pressure tetap mengalami tekanan tapi bedanya adalah kita tidak tergoyahkan kita punya kekuatan kita punya bobot istilahnya punya bobot sehingga gak bisa diombang-ambingkan oleh angin-angin tiupan angin atau badai atau apapun jadi semua ini berkaitan ternyata kalau sudah perhatikan ya ayat 1-3 berkaitan dengan apa dengan mata ya mata dimanakah matamu jadi ini penting untuk kita untuk kita evaluasi mata kita selama ini tertuju kepada apa ya karena sekali lagi di dunia ini banyak distraction sodara terlalu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan terlalu banyak hal yang bisa mengalihkan kita dari kitab suci dari kitab suci dari Alkitab dari firman Tuhan terlalu banyak itu sebabnya kita lah yang harus mengambil keputusan mata kita ini mau kita tujukan kepada apa kepada Tuhan dan kebenarannya atau kepada dunia dan kenikmatannya hati-hati saya kasih quotes disini perenunganmu menentukan kekuatan dan kualitas hidupmu kalau mata kita tertuju kepada Tuhan dan kitab suci kepada Alkitab dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam hati kita kemudian kita pikirkan berulang-ulang ulang kali terus menerus di dalam pikiran kita kita pikirkan kita bayangkan kita perkatakan kita doakan kita lakukan kita bagikan setiap hari maka hidup kita akan stabil berbobot kuat segar subur dan menghasilkan buah pada musimnya katakan amin amin nah sekarang yang kedua kita mau lihat orang fasik itu kayak apa sih apa sih orang fasik itu di mata Tuhan nah orang fasik itu ada di ayat 4 dan 5 saudara dikatakan bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar nah saudara menarik kata bukan demikian nah ini kalau kita belajar bahasa Indonesia kan tadi kita udah baca ayat 1-3 kita udah belajar gambarannya orang benar apa orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik tidak berdiri tidak duduk dalam kumpulan pencemoh orang benar itu kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merendungkan taurat itu siang dan malam orang benar itu seperti pohon yang ditanam kepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim yang tidak layu daunnya bukan demikian dengan orang fasik jadi orang fasik itu berjalan menurut nasihat orang fasik berdiri di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemoh orang fasik itu tidak suka dengan ajaran Tuhan tidak suka dengan firman Tuhan tidak suka dengan perintah Tuhan orang fasik itu tidak mau merenungkan ajaran Tuhan firman Tuhan perintah Tuhan hukum Tuhan siang dan malam mereka menolak Tuhan dalam hidup mereka mereka menolak relasi dengan Tuhan itu yang disebut dengan orang fasik ya jelas ya clear ya dan Alkitab pemasmur memberikan gambaran seperti sekam nanti sudah bisa ketik di google image sekam gitu sekam itu adalah bagian dari bulir padi-padian saudara berupa lembaran yang kering dan bersisik jadi sekam itu gampang ditiup angin nanti bisa search di google jadi sekam itu bulir-bulir padi itu gampang sangat berhambur-hamburan begitu ada angin langsung dia ikutan hilang kenapa mudah ditiup angin soalnya ringan gak ada bobotnya gak ada kualitasnya sama sekali ringan jadi gampang ditiup angin gitu ya itu sekam nah orang fasik itu begitu hidup mereka tuh gak punya bobot gak punya kualitas sama sekali orang fasik itu mudah sekali terombang ambing nah itu yalah yang disebut dengan orang fasik dan pemasmur menulis orang fasik itu gak betah saudara orang fasik itu gak betah gak akan tahan dalam dua hal yang pertama penghakiman nah ini kan kita lagi bicara end times ya bulan September ini kita lagi bicara hari kita lagi bicara akhir jaman ya end times yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua dan saudara kalau baca kitab wahyu nanti akan dijelaskan bahwa akan ada yang namanya penghakiman terakhir bagi orang-orang ya dimana Yesus memerintah sebagai raja dan Tuhan Yesus akan melakukan yang namanya penghakiman terakhir nah orang fasik itu gak akan tahan dengan penghakiman Tuhan Yesus Kristus nanti ya mereka gak akan betah dan gak akan tahan dan mereka juga gak tahan atau gak betah kumpul sama orang-orang benar kenapa? karena value-nya beda karena core belief dan core values-nya orang fasik dengan orang benar itu udah gak nyambung udah udah beda fokus hidupnya beda tujuan hidupnya beda motivasi orientasi nilai-nilai hidupnya antara orang benar dengan orang fasik itu berbeda jadi kalau ada orang fasik kumpul sama orang benar mereka gak akan betah gitu saya coba kasih ilustrasi ya ini cuma ilustrasi sih rasa gak betah itu tuh misalnya misalnya ya sodara ke gedung gereja ya tapi pakai baju renang jadi sodara pakai baju renang kan harusnya kita kalau pakai baju renang kan di kolom renang ya atau di laut di pantai ini sodara pakai baju renang di dalam gedung gereja nah sodara bisa ngebayangin kan pasti gak betah dan gak tahan ya rasanya tuh risih bener gak sih nah ini cuma ilustrasi tapi kira-kira orang fasik itu akan rasa seperti itu nanti ketika mereka kumpul dengan orang benar karena orang benar tuh suka firman Tuhan orang benar itu suka merenungkan firman Tuhan nah orang fasik kan gak suka jadi udah gak pas udah gak nyambung gitu loh value-value nya nah itu sebabnya kita mulai bisa refleksi diri kita kita ini orang benar atau kita ini orang fasik kita mulai bisa mengevaluasi dan yang terakhir yang terakhir poin yang ketiga ada di ayat 6 yaitu nasibnya orang benar dan nasibnya orang fasik jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik itu di ayat 6 yuk kita baca yuk bersama-sama sekarang ya kita buka suara ya yuk 2-3 sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju apa kebinasaan sekali lagi ini dalam perspektif matanya Tuhan bukan mata kita ya kalau mata kita mungkin kita enggak orang fasik baik-baik aja apanya yang binasa orang mereka kaya raya mereka sukses mereka populer apanya yang binasa mereka gemuk-gemuk sehat-sehat kuat-kuat mereka punya material blessing mereka punya banyak uang kok orang apanya yang binasa ya itu karena kan kita pakai sudut pandang sudut pandang kita ya kan tapi ini sekali lagi ini sudut pandang Tuhan nah saudara harus bisa bedain Tuhan itu kekal kekal itu gini Tuhan itu enggak ada dalam ruang dan waktu jadi kalau kita ada masa lalu masa sekarang masa yang akan datang karena kita ini terbatas oleh dimensi ruang dan waktu sedangkan Tuhan itu pencipta waktu gimana dia bisa ada di dalam waktu dia itu melampaui ruang dan waktu jadi di mata Tuhan itu enggak ada masa lalu masa kini masa yang akan datang enggak ada di mata Tuhan itu selalu present sekali lihat itu gitu loh nah itulah masalah kita kalau kita kan ngeliatnya ih orang fasik enak-enak kok mereka enggak merenungkan apa mereka enggak suka firman Tuhan tapi kaya duitnya banyak mereka enggak merenungkan firman Tuhan mereka berbuat kotor mereka enggak apa mereka berjalan berdiri duduk ya dalam kumpulan pencemo tapi mereka sehat-sehat ya bisnisnya mereka diberkati yang kuliah mungkin sudah lihat teman-teman sudah di kuliah mereka semua hidupnya mewah hidupnya nikmat gitu ya iya soalnya kan kita ngeliatnya pakai kacamata kita yang di masa kini kita kan enggak tahu masa depan mereka ya kan sekali lagi ini dalam perspektifnya Tuhan jadi dalam perspektifnya Tuhan orang benar itu dikenal nah saudara Tuhan mengenal jalan orang benar maksudnya begini kata mengenal ini dalam bahasa Ibraninya bukan bicara pengetahuan intelektual bukan ya kalau secara pengetahuan Tuhan kenal semualah yang dia yang ciptain masa ada yang dia enggak kenal ya pasti semua manusia alam semesta dia kenal yang dia yang ciptain secara pengetahuan tapi maksudnya mengenal jalan orang benar disini ini bicara soal relationship katakan relationship relationship jadi ini bicara close relationship ini bicara intimate relationship ini bicara loving relationship jadi maksudnya gini orang benar itu dikenal secara pribadi secara personal oleh Tuhan karena dia punya hubungan cinta dengan Tuhan dia punya loving relationship dia punya hubungan kasih setiap hari dengan Tuhan ya setiap hari dia berdoa ngobrol bercakap-cakap sama Tuhan setiap hari dia mengungkapkan curhat curhat curhatnya sama Tuhan lagi senang ngomong sama Tuhan lagi sedih juga ngomong sama Tuhan lagi khawatir ngomong sama Tuhan lagi happy juga ngomongnya sama Tuhan pokoknya dia ngomongnya sama Tuhan terus ya Tuhan kenal lah ya lalu dia merenungkan terus ini kitab suci firman Tuhan dia suka dia renungkan dia punya hubungan disiplin rohani saat teduh setiap hari dia ikut cool setiap rabu ya dia ikut dalam komunitas rohani Sunday service dia juga gak pernah absen dia selalu ikut supaya dengar visi yang disampaikan oleh pemimpin rohani ya dia setia ya dia diketalah sama Tuhan ya karena dia punya hubungan dengan Tuhan jadi orang benar itu ada di hatinya Tuhan ya karena setiap hari bangun hubungan ada di pikirannya Tuhan ada di rencananya Tuhan nah bagaimana dengan orang fasik orang fasik itu sebaliknya ya orang fasik itu gak pernah berdoa gak pernah ngobrol sama Tuhan gak pernah membaca firman merenungkannya ya orang fasik itu gak pernah ada dalam komunitas rohani mereka bilang ah komunitas rohani itu buang-buang waktu ini waktunya untuk cari uang waktunya untuk kaya raya waktunya untuk mencapai ini mencapai ini mencapai ini mencapai ini achievement 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 ya saya harus mencapai prestasi ini jadi gak ada waktu untuk Sunday service gak ada waktu untuk komunitas rohani gak ada waktu untuk berdoa merenungkan firman ini semua useless gak menghasilkan uang nah saudara nah ketika sudah berpikir seperti itu ya maka akhirnya akhir hidup saudara sudah bisa diprediksi saudara akan terpisah dari Tuhan jadi kata kebinasaan di sini itu artinya saudara sendiri yang secara sadar dan sengaja dan suka rela memisahkan diri saudara dari Tuhan bukan Tuhan jahat ya Tuhan itu sayang sama kita setiap hari dia ketok ya dia ketok setiap hari dia ketok pintu hati kita tapi untuk kita buka atau tidak itu kan free will ya free choice kita punya kehendak bebas kan nah jadi orang fasik itu binasa bukan karena Tuhan jahat ya bukan karena Tuhan yang lempar dia ke neraka gitu wah Tuhan kejam jadi Tuhan lempar ke neraka bukan Tuhan itu gak mau kita binasa loh Tuhan gak mau loh kita binasa kehendak Tuhan itu supaya semua orang diselamatkan tidak binasa tapi dianya sendiri yang memang gak mau Tuhan jadi dianya sendiri yang secara sadar sengaja dan suka rela memisahkan diri dari Tuhan itu sebabnya di akhir hidupnya jadi memang ketahuannya nanti ya at the end ya ketahuannya di akhir hidupnya kalau sampai akhir hidupnya orang ini menolak Tuhan sampai akhir hidupnya orang ini tidak mau membangun hubungan kasih dengan Tuhan maka dia akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya nah itu yang disebut dengan kebinasaan atau kita kenal dengan istilah neraka neraka itu adalah saat kita mengambil keputusan untuk terputus dengan Tuhan kita mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Tuhan neraka itu adalah ketika kita menolak Tuhan dalam hidup kita itulah yang disebut dengan neraka jadi neraka bukan diciptakan Tuhan tapi kita sendiri yang mengambil keputusan untuk menolak dia jadi surga neraka itu soal relationship soal hubungan soal hubungan bukan sekedar tempat bukan sekedar tempat nah saya akan akhiri dengan refleksi saudara ini serunya kalau didiskusikan di cool sebetulnya kita ini orang benar atau orang fasik gitu ya nah kalau sudah lihat dalam perspektif perjanjian baru masmur perjanjian lama ya tapi kalau kita lihat dalam perspektif perjanjian baru orang benar itu siapa sih coba Vin boleh minta tolong Roma pasal 5 ayat 1 ya Rasul Paulus menuliskan siapa sih orang benar itu ya yuk kita baca dulu Roma 5 ayat 1 sebab itu kita yang dibenarkan karena iman iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya saudara kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus jadi dalam perspektif perjanjian baru semua orang yang beriman kepada ketuhanan Yesus yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Roma 10 ayat 9 sampai 10 hati percaya mulut mengaku kematian kebangkitan Yesus dan ketuhanan Yesus maka mereka dibenarkan oleh Allah ini adalah kasih karunia bukan hasil usaha dan jasa kita tetapi ini adalah kasih karunia Allah ketika kita beriman kepada Yesus kita disebut orang benar kita disebut orang benar dibenarkan pembenaran bahasa kerennya justification itu sebabnya kita punya damai sejahtera ini bicara loving relationship with God dengan Allah oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus nah sudah harus mengerti kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi katakan amin boleh kasih reaction amin saudara semua sudah terima Yesus sudah percaya kematian kebangkitan Yesus amin sudah percaya ketuhanan Yesus amin saudara adalah orang-orang benar ya taruh tangan kanan saudara di dada katakan aku orang benar aku orang benar by the grace of God ya karena kasih karunia Tuhan kita adalah orang benar nah sudah harus tahu satu hal bahwa iman yang benar itu pasti menghasilkan kehidupan yang benar ya saya ulangi iman yang benar itu pasti menghasilkan kehidupan yang benar right believing produce right living ya itu pasti saudara itu pasti jadi kalau kita punya iman yang benar kita kenal Tuhan yang benar ala tritunggal Tuhan yang benar itu ala tritunggal Bapak anak roh kudus kalau kita kenal kita teologianya benar makanya setiap Senin ada Bible Study yang mau join ayo join mulai besok jam 7 malam waktu Korea ada Bible Study karena kalau sudah salah kenal Tuhan sudah gak bisa mengasihi dia kenapa kita gak mau mengasihi Tuhan karena kita gak kenal dia dengan benar salah kenal dia ya Yesusnya Yesus imitasi bukan Yesus asli kalau Yesus asli itu kita pasti akan gila-gilaan habis-habisan kita akan serahkan semuanya ke Tuhan itu sebabnya saya buka kelas Bible Study setiap Senin jam 7 malam pakai linknya cool jadi sudah tinggal pakai linknya cool meeting ID passwordnya gak lama 40 menit 60 menit selesai karena itu akan berseri gitu ya supaya apa saudara kenal kan tak kenal maka tak sayang gimana mau sayang Tuhan saudara kenal aja enggak gitu ya jadi marilah kita belajar bersama-sama nah saudara harus ngerti bahwa semua orang beriman yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maksud saya itu memiliki kemampuan untuk hidup sebagai orang benar jadi kemampuan itu diberikan sehingga kita bukannya enggak bisa bisa masalahnya mau atau enggak gitu bisa kita bisa hidup benar dan saya akan tutup dengan kalimat ini saya akan tutup dengan kalimat ini karena mungkin kita ngerasa aduh berat banget ya gue kayaknya suka firman tapi gak suka-suka banget gue kayaknya merenungkan firman tapi kayaknya gak gak siang malam deh kayaknya gue gak ideal-ideal banget deh kok dedih gitu ya misalnya it's okay saudara kalau sudah ngerasa gak ideal-ideal banget saya juga ngerasa gitu kok saya juga ngerasa hidup saya belum ideal-ideal banget gitu ya jadi saya mau saya mau tutup dengan kalimat ini kalau sudah merasa tertekan dengan firman ini saya mau kasih good news ya karena injil itu kan good news oke gini kan kita bukan legalisme kita kan melakukan segala satu dengan kasih bukan legalisme kayak orang farisi nah jadi saudara saya mau tutup dengan kalimat ini bahwa standar hidup orang benar yang ditulis oleh masmur satu ini itu ada pada pribadi Yesus Kristus maksud saya begini pada saat Yesus menjadi manusia Yesus itu sudah melakukan ya semua yang tertulis di masmur pasal satu ini Yesus sudah melakukan kehidupan sebagai orang benar secara sempurna karena Yesus tidak berdosa jadi Yesus itu sempurna jadi kalau bicara soal ideal kita semua gak ideal pendeta pun tidak ideal saya harus kasih tau nih pendeta pun tidak ideal tetapi standar kita atau teladan ideal kita untuk menghidupi kehidupan sebagai orang benar itu siapa saudara Yesus Kristus itu sebabnya sekarang ya saya akan akhiri khotbah ini dengan ini turn your eyes upon Yesus ya saudara arahkan latihlah mata saudara setiap hari supaya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus karena ketika mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan ini maka disitulah kita bisa menghidupi kehidupan sebagai orang benar seperti yang ditulis oleh masmur pasal satu nah bagaimana cara melatih mata kita karena kan banyak distraction kan saya sudah bilang tadi iblis itu salah satu strateginya adalah mengalihkan perhatian kita dari Yesus mengalihkan perhatiannya itu bisa macam-macam ya saya gak mau ngebahas soal godaannya tapi saya mau ngebahas bagaimana cara melatihnya jadi perlu latihan perlu exercise mata ini perlu dilatih yang pertama saudara harus punya namanya disiplin rohani ini gak bisa enggak saudara harus disiplin rohani harus baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh jadi soal harus disiplin setiap hari saat teduh yang pertama yang kedua jangan menjauhkan diri dari support system support system saudara untuk bisa matamu tertuju kepada Yesus adalah kumpulan orang-orang benar kumpulan orang-orang yang udah lahir baru kumpulan orang-orang yang cinta Tuhan orang-orang ini masih bisa meleset gak sempurna tapi mereka punya hati yang mudah dibentuk mudah diajar mau berubah apa itu community of love jangan pernah memisahkan diri dari community of love meskipun ada konflik tadi bagus tuh kan VOP-nya tertanamlah dalam gereja lokal sekalipun ngalamin gesekan ngalamin konflik tapi itu semua adalah alat bantu untuk membuat kita dewasa secara rohani konflik itu jangan dihindari tapi dihadapi dengan kebenaran firman Tuhan karena itu akan membantu kita bertumbuh menjadi dewasa jadi dua hal saudara ya disiplin rohani melalui doa melalui perenungan firman dan support system jangan pernah dilepas yaitu komunitas gereja keluarga ya hari Rabu kita kumpul yuk tiap hari Rabu dan Sunday service kita kumpul lagi untuk mendengarkan mesan visi yang dilepaskan oleh pemimpin rohani itu adalah alat bantu ya saya sebutnya itu alat bantu untuk melatih mata kita supaya tidak tertuju kepada dunia dan kenikmatannya saya harus katakan memang nikmat dunia itu memang nikmat ya keinginan daging keinginan mata keangkuhan hidup itu nikmat memang tapi kalau kita belajar melatih kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir udah gak ada waktu banyak dan marilah kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya saya juga nanti akan mulai memikirkan zoom ini bisa digunakan lebih maksimal karena kelihatannya Korea angka covidnya terus naik saudara jadi kita juga gak bisa terlalu expect akan on-site lagi dalam waktu dekat maksud saya jadi saya lagi mikirin bagaimana kita bisa punya pertemuan-pertemuan doa bersama saat teduh bersama gitu ya lebih banyak lagi gak lama saudara gak lama ya 30-40 paling 60 menit lah paling lama gitu pertemuan-pertemuan doa kita bisa mulai bareng lagi yuk para pelayan doa bersama lagi dulu di rumah misi sekarang yuk ya melalui zoom gitu ya saya pikir kita udah mulai harus membangun lagi nih jangan sampai mundur nih roh kita jangan sampai mundur ya melihat keadaan seperti ini biarlah kita boleh tetap bersemangat sampai kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus karena dia sebentar lagi akan datang dan ketika dia datang pastikan mata kita sedang tertuju hanya kepada dia dan firman kebenarannya amin untuk firman Tuhan mari sama-sama kita datang kepada Tuhan kita berdoa Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu di hari ini yang membuka mata hati kami untuk menguji menguji nilai-nilai hidup kami menguji apa yang ada dalam pikiran perasaan dan kehendak kami setiap hari karena dari sinilah kami bisa melihat apakah kami sungguh-sungguh orang benar atau kami adalah orang fasik Tuhan di tengah goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini kami tahu engkau sedang memurnikan motivasi setiap kami Tuhan di masa-masa yang tidak mudah buat kami ini Tuhan engkau sedang menyatakan kasih sayangmu kepada setiap kami Tuhan oleh karena itu kami bersyukur untuk firmanmu di hari ini Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk mengevaluasi diri kami sampai detik ini Tuhan dan kami percaya kami semua dilahir barukan oleh karena pekerjaan roh kudus kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman oleh karena itu sebagai orang-orang benar kami bersama-sama Tuhan mau bertumbuh kami mau berbuah Tuhan kami mau hidup kami ini selalu ada di hatimu selalu ada di pikiranmu selalu ada di rencanamu Tuhan kami gak mau memisahkan diri kami dari kasihmu ya Tuhan tolong kami ya roh kudus menghadapi godaan menghadapi banyaknya sekali pressure biarlah roh kami tidak menjadi mundur Tuhan tapi kami boleh semakin menyala-nyala Tuhan cintakan Tuhan lebih lagi roh kudus urapi kami di rumah masing-masing biarlah kasih Allah mengalir Tuhan biarlah kasih Tuhan mengalir di rumah kami masing-masing ini sehingga kami boleh terus Tuhan mengarahkan mata kami senantiasa tertuju hanya kepada Yesus Kristus pusat dari iman pengharapan dan kasih kami terima kasih ya roh kudus bekerjalah berkaryalah dan berbicaralah terus kepada setiap kami ya Tuhan dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami rindu diutus oleh Tuhan menjadi garam dan terang di kampus kami di tempat kerja kami kami mau buka hati terima berkat dari Tuhan mari saudara yang siap menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan buka hati tengah adakan kedua belakang saudara yang terimalah berkat dari Allah kita kiranya Allah Bapak memberkati engkau dan melindungi engkau kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan kiranya roh kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pulanglah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa kekuatan dan akal budi dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha datanglah segera ya Tuhan Yesus kami semua merindukanmu semua yang sayang sama Tuhan mari sama-sama katakan Amen Hallelujah boleh katakan happy Sunday semua God bless selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati